Manajemen Persib sesalkan dua insiden pelemparan bus pemain Pulang kampung, Witan Sulaiman teresmi berseragam Persija Jakarta sampai 3,5 musim ke depan Egy Maulana Fikri dikontrak Dewa United sampai 4 musim ke depan Eks pemain Persib Bandung Jonathan Bauman kini bermain satu klub dengan eks bintang Manchester City Sergio Aguero Debut manis Rizaldi bersama Persib Bandung Satu asis epiknya membawa Maung Bandung melibas PSI Semarang dengan skor akhir 3-1 Direktur PT Persib Bandung bermartabat dari Cahyono saat menyesalkan dua peristiwa pelemparan bus pemain Yang terjadi baru-baru ini, yakni menimpa Arima LC dan Persi Solo Kejadian itu telah mencederai semangat sportifitas dalam sepak bola Untuk itu, Persib terus memberi dukungan langkah yang dilakukan Manajemen Klub Liga 1 Dalam mengedukasi hashtag no violence pada supporter Hal ini agar tercipta iklim supporter yang kondusif dan membantu sepak bola Indonesia Bisa terus bertumbuh dan berjalan Edy sangat senang di kalangan grassroots ada kemajuan Namun dalam dinamika supporter dunia maya Masih ada individu yang masih melakukan provokasi dan ajakan anarkistis Persib akan terus menebarkan dan mengajak untuk merealisasikan spirit Hashtag saling support kepada semua pihak Termasuk relasi antar Boboto dengan supporter klub lain Edy mengajak seluruh Boboto terus menebarkan sikap dan perilaku santun Dewasa dan bertanggung jawab Agar dapat menjadi contoh yang baik bagi sesama Boboto dan supporter lain di Indonesia Dengan spirit hashtag saling support Edy optimistis ruang untuk segala bentuk tindakan kekerasan Pandalisme dan hal-hal negatif lain bisa dipersempit dan bahkan ditiadakan Kami melihat ada perubahan sikap dan perilaku Yang ditunjukkan Boboto pada saat Persib Bandung menjamu Persib Jakarta Di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada tanggal 11 Januari 2023 lalu Karena itu kami sangat bangga dan turut mengapresiasi Boboto yang semakin dewasa Dan bertanggung jawab Sebagai bagian penting dalam sebuah pertandingan dan kompetisi sepak bola Tentunya supporter dan klub harus terus menjaga suasana kondusif untuk kebaikan bersama Jelas Tedy Cahyano Witan Sulaiman teresmi menjadi bagian Persija Jakarta Usai meninggalkan klub Slovakia AS Trenjin Witan jadi nama terakhir yang didaftarkan Persija Untuk mengarungi ketatnya persaingan putaran kedua Liga 1 2022 Penggawat tim nasional Indonesia tersebut menjadi pemain kelima Yang didatangkan macan kemayoran Untuk mengisi kedalaman skuad asuhan pelatih Thomas Do Witan akan memperkuat Persija selama 3,5 tahun Atau 42 bulan ke depan Bunyi pernyataan resmi Persija Namun demikian tidak diketahui apakah Witan didatangkan secara gratis Atau melalui mekanisme transfer Pemain asal Palu itu diketahui dapat kontrak selama 2 tahun di Trenjin Yang berarti baru akan habis pada Juni 2024 mendatang Selama di AS Trenjin Witan bermain sebanyak 14 kali Dengan catatan 4 gol dalam 458 menit bermain Selain mempunyai catatan baik selama berkarir di level club Witan pun merupakan langganan tim nasional Indonesia Witan sudah debut di tim nas sejak usia 15 tahun 7 bulan Saat membela tim nas Indonesia usia 19 Sampai saat ini Witan sudah mempersembahkan piala AFF usia 22 2019 Mendali pereksi games 2019 Dan runner-up piala AFF 2020 Witan mengikuti jojak Egi Maulana Fikri yang juga memutuskan kembali berkarir di Indonesia Sehari sebelumnya Egi yang pernah bermain dengan Witan di FK Senika Resmi berseragam Dewa United Seperti diketahui Ardia Satya menjelaskan alasan Dewa United mengikat Egi Maulana Fikri Selama 4 musim Dia berharap pemain berusia 22 tahun tersebut Dapat menjadi panutan di Tangsel Warriors Selain itu Ardia Satya juga memastikan bahwa Egi Maulana Fikri Dapat kembali berkarir di Eropa Jika terdapat klub yang menjanjikannya menit bermain Sejak memulai karir profesionalnya pada 5 tahun lalu Egi tidak pernah bermain di Indonesia sebelum merapat ke Dewa United Pemain asal Medan Sumatera Utara itu berbadu Lesia Gidens di Polandia Pada tahun 2018 sampai tahun 2021 Kemudian berseragam FK Senika di Slovakia Pada tahun 2021-2022 Dan Zlatem Moravce pada tahun 2022 Egi bertanding 11 kali dengan Lesia Gidens 26 kali bersama FK Senika Dan 9 kali untuk Zlatem Moravce Sebelum singgah ke Dewa United Mantan bintang Argentina Sergio Aguero Kembali ke lapangan hijau usai menyatakan pensiun Ia bermain bersama klub asal Ecuador Barcelona SC Dan laga friendly match bertajuk Noce Amarilla 2023 Kehadiran Sergio Aguero dalam laga tersebut menjadi pengalaman berharga tersendiri Bagi mantan striker Persib Bandung Jonathan Baumann Yang kini bermain untuk klub tersebut Jonathan Baumann berkesempatan untuk bermain bersama mantan bintang Manchester City tersebut Bahkan Jonathan Baumann dan Sergio Aguero Sempat berfoto bersama Dan Johnny mendapatkan tanda tangan sang mega bintang di jersinya Dalam postingan Instagramnya Jonathan Baumann memperlihatkan beberapa fotonya bersama Sergio Aguero Foto tersebut memperlihatkan mulai dari kamar ganti Saat bermain bersama Dan ketika Sergio Aguero Membubuhkan tanda tangannya di jersi Jonathan Baumann Dikutip dari berbagai sumber Barcelona SC merupakan klub sepak bola tersukses di negara Ecuador Mereka sudah mengoleksi 16 titel juara liga di negaranya Sementara Jonathan Baumann merupakan mantan striker Persib Bandung Yang didapatkan era Mario Gomez Persib mendatangkan striker asal Argentina itu Dari Auker Kiera tahun 2018 Persib Bandung masih tidak terbendung di Liga 1 2022-2023 Long Bandung sukses mengalahkan PSG Semarang dengan skor akhir 3-1 Persib mengawali pertandingan dengan peluang dari kaki David Dasilva pada menit kedua Lolos dari jebakan offside David Dasilva tinggal berhadapan satu lawan satu dengan keeper Adi Satrio Sayang, sepakan mendahtarnya masih jauh dari gawang Persib kembali mengancam pada menit ketiga Kali ini, melalui tusukan Ciro Alves yang berlari di sisi kiri pertahanan PSG Semarang Ciro mengirim umpan tarik kepada David Dasilva di kotak penalti Namun bola berhasil dipotong pemain belakang PSG Gol Persib mencetak gol di menit ke-17 dari sundulan Mario Antony Klopp Berawal dari serangan balik, Klopp memberikan umpan kepada David Dasilva David sempat melewati keeper Adi Satrio sebelum mengembalikan bola kepada Mark Klopp yang disambut dengan sundulan Unggul 1-0, Persib terus menekan PSG Semarang Hingga menit kedua polo, PSG masih kesulitan mengalirkan bola ke depan Umpan para pemain PSG Semarang banyak dimentahkan back-back Persib Bandung Gol Persib kembali mencetak gol di menit ke-35 Kali ini, Ciro Alves benar-benar bisa memanfaatkan peluang Mendapatkan umpan dari David Dasilva Ciro melakukan tundangan melengkung dengan kaki kiri Yang tidak bisa dihalo keeper PSG Semarang Persib unggul 2-0 Menit ke-44 Rian Ardiansyah mendapatkan peluang emas dari kotak penalti Yang melepaskan tembakan jarak dekat Beruntung Teija Pako Alam sigap menepis bola dan hanya menghasilkan sefak pojok Hingga pelit akhir babak pertama skor 2-0 untuk kunggulan Persib Bandung tetap bertahan Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin menarik PSG Semarang pada meniket 65 Memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat Taisei Marukawa Dengan memanfaatkan kemulut di mulut gawang Persib Bandung Persib langsung melakukan 3 pergantian pemain selepas kebobolan Yang salah satunya memainkan Rezaldi Hehanusa Ini menjadi debut Rezaldi bersama skuad Persib Bandung setelah meninggalkan Persija Jakarta Rezaldi langsung memberikan dampak luar biasa dengan umpan-umpan silangnya Salah satunya berbogol untuk Persib Bandung setelah bola mampu disambar David Da Silva Persib memimpin 3-1 pada meniket 8 bulu PSG Semarang punya peluang di menik ke-87 Untuk kembali memperkecil ketertinggalan Namun Taisei Marukawa gagal memanfaatkan kesempatan dengan baik Hingga wasit meniup pelit panjang tanda berakhirnya laga Skor pun tidak berubah untuk keunggulan Persib Bandung 1-3 Dengan kemenangan ini Persib naik ke puncak klasemen dengan koleksi 42 poin dari 20 laga Unggul 1 angka dari Persija di posisi kedua dengan 21 pertandingan Sementara PSG Semarang ada di urutan ke-9 dengan koleksi 26 poin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!